Intro Sepanjang di ibadah AUG ini saya akan sampaikan di tiga kali ibadah adalah saya akan berbicara tentang perubahan. Perubahan-perubahan kita ini harus tahu bahwa hidup kita pun harus berubah. Karena kita gak mungkin jadi orang yang sama terus, kita gak bisa jadi orang yang seperti anak-anak terus, terus Tuhan sedang percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupan kita tapi kita gak mau berubah. Aku nyamannya begini, gak bisa. Segala sesuatu yang bertumbuh pasti menuntut perubahan. Segala sesuatu yang bertumbuh pasti menuntut perubahan. Jadi kita harus mengerti hari ini, kalau ada juga ini kan masa-masa yang masa-masa transisi, orang naik tingkat lah kuliah, orang masuk sekolah dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, semuanya kita tahu bahwa kita perlu berubah. Jadi karena untuk bertumbuh kita perlu berubah. Saya akan sampaikan yang di ibadah yang pertama ini, saya akan sampaikan tentang perjalanan di Emaus. Nanti yang kedua saya akan ngomong tentang mana yang berhenti dan nanti besok di ibadah yang ketiga saya akan berbicara tentang kisah Sarah dan Hagar. Begitu. Jadi mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk lebih dalam di dalam semua pengenalan kita akan Tuhan. Bekut batika ayat yang pertama sampai dengan yang ke sebelas, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, anda ayat yang kedua, dan begitu seterusnya dari satu, dua, tiga, dan sampai yang ke sebelas. Anda siap? Yang siap katakan yes? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ayat yang kedua. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Empat. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Enam. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Delapan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjeripayah? Sepuluh. Ayat yang sebelas kita baca bersama-sama dengan suara yang lebih baik lagi. Satu, dua, tiga. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita tahu bahwa kita selamanya gak bisa jadi orang yang sama. Kita gak mungkin jadi orang yang sama terus. Pasti ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, ada waktu untuk nangis, tertawa. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kita gak mungkin sama terus. Gak mungkin. Sekalipun perasaannya sama, tetapi kehidupan kita ini dibawa jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, jauh lebih besar. Karena tangan Tuhan itu yang akan melebarkan kehidupan kita. Sadar tidak sadar, setiap kita hari ini jadi AO Gears, entah ada SMP lah, SMA lah, kuliah lah, tetapi tahun demi tahun, waktu demi waktu, kita ini akan diperlebar kapasitasnya sama Tuhan. Kita nanti akan jadi papa, jadi mama, jadi ini semua, semuanya akan berubah. Gak melu. Jadi orang yang sama terus, kemarin saya jumpa dengan satu orang, dia cerita gitu ya, orang-orang ini ya biasalah, tapi ini bukan di AO Gears, ini di Proemers gitu ya, di Revo. Gitu ya, dia, ini orang ini sudah cukup dekat, dan saya ngobrol sama mereka gitu ya, bukan di kota, bukan di kota Jogja gitu ya, ini di kota lain, terus ngobrol, kita-kita ngobrol-ngobrol, terus saya berkata begini, loh kenapa kalian gak jadian, padahal udah tau sama-sama suka. Karena ini kok, soalnya, cowok ini gak bisa dipegang omongannya, loh kau gak bisa dipegang omongannya di cowok, tinggalin aja cowoknya, ya gak? Cowok kok gak bisa dipegang perkataannya, gitu. Saya bilang begitu sama orang ini, terus, tapi aku, ya, tapi ya itu cuma hanya salah satunya, nah apa standar dan takarannya, saya berkata demikian. Poinnya adalah, setelah kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, takaranmu gak bisa, terus selisihnya adalah, cukup jauh usianya, gitu ya, yang saya usianya cukup lebih jauh, terus, dia berkata, enak, kalau, ada statement begini, lucu sekali buat saya, kalau ada pertimbangan begitu, saya lucu. Selisih 8 tahun, terus, dia bilang gini, enak kok, kalau dia, nanti kalau sudah nikah sama saya, terus dia gak setia, dia gak setia, terus dia bisa cari cewek lagi, karena usianya 8 tahun lebih muda dari saya. Lah saya, kalau udah ditinggal, terus saya gimana? Saya langsung ngomong, lah kamu, mau cari cowok lagi? Dia bingung. Oh iya juga ya, saya bilang, kalau fondasi kalian, untuk pacaran, dan bahkan untuk menikah nanti, adalah, kalau dia begini, nanti kalau dia ada, ban serepnya, aku gak punya ban serep, aku rugi dong. Loh, kok kasih sudah mulai hitung-hitungan? Saya bilang begini, kalau saya gak punya pikir begini, itu, saya gak punya pikiran begitu, singkat cerita, saya bilang, kalau saya akan bangun rumah tangga kita, rumah tangga kita, siapa kita? Rumah tangga yang saya bangun hari ini, bukan, untuk, orang ini nanti akan, cerai dan meninggalkan saya. Kok kamu bisa punya pikiran begitu? ternyata, eh ternyata, satu keluarga demikian semua. Papanya begitu, selingkuh, mamanya selingkuh, cecenya juga ditinggal selingkuh sama suaminya, adiknya juga sama, dan dia belum menikah, hanya dia sendiri, dan dia gak berani mengambil keputusan. Dia gak berani mengambil keputusan, sehingga dia cuma nyaman, disona nyaman saja. Saya bilang gini, loh kenapa kamu gak bisa berani berkata, aku berubah. dari generasi ini, aku yang akan merubahkan generasi. Waktu saya merenungkan begitu, A.O.G.R. saya bilang begini, banyak orang, pengen berubah, tapi gak berani ambil keputusan untuk berubah. Hanya dengan, hanya dengan ketakutan-ketakutan yang dia alami, yang dia pikirkan terus. Aku pengen jadi, aku pengen pandai, aku pengen pandai, tapi aku gak mau belajar. Aku takut kalau ujian, aku pengen ini. Kalau orang pengen pandai, orang lebih pintar maksudnya, ya belajarlah. Kalau orang pengen pandai, belajarlah. Jangan cuma hanya berharap, aku berharap semoga baik, semoga ini, semoga aku bisa kerjakan soal. Ya gak bisa. Gak bisa. Kamu kalau pengen pintar ya, kamu harus belajar. Gak bisa kita berandai-andai. Nah untuk merubah sesuatu, orang tuh pengennya diberkati, tapi orang itu gak mau berubah. Nah untuk merubah sesuatu, kita harus jadi orang yang sadar, bahwa kita perlu berubah. kalau kita pengen punya kehidupan yang jauh lebih baik, dan nyatanya kita akan demikian, nanti sesuatu saat, sadarilah bahwa kita perlu berubah. Gak bisa dengan model yang sama, sistem yang sama, ini yang sama, apalagi gereja kita terus bertumbuh disana-sini, terus jalan, terus dan semuanya. Gak bisa kita ini hanya berdiri, hanya ngomong, oh begini, untuk hari ini kita, kita mau memuridkan orang, caranya juga berbeda, beda banget cara ngomongnya. Saya guyoran aja kadang-kadang ditawain kok sama kalian. Ih lucu-lucu-lucu, biar koko ini lucu-lucu-lucu gitu. Buat saya, ya memang beda generasi. Kita sudah memang beda generasi, gak bisa disamain. Tapi selalu ada perubahan, demi perubahan. Saya tulis begini, kita harus melihat bahwa perubahan itu juga penting dalam kehidupan kita. Semua perubahan adalah, semua perubahan, perubahan adalah sebabnya, atau menyebabkan pertumbuhan. Tanpa perubahan, tanpa perubahan tidak mungkin tanah itu digarap. Gak mungkin. Kalau kita mau biarin aja tanahnya, gak dikemburin, ya gak mungkin bisa. Kalau dibilang begini, tanpa perubahan musim, kalau kita juga ngomong tadi ada musim ini, tanpa perubahan musim, gak mungkin tumbuhan berbuah. Gak mungkin bunga bisa berbunga. Perubahan demi perubahan, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah bagaimana kita ini, bisa menangkap perubahan yang ada, dan berjalan di situ. Ada kisah yang menarik, gitu ya. Ada kisah yang menarik, di perjalanan ke Emmaus, nanti kita akan belajar di sana, tentang perubahan. Tetapi, mari kita buka bersama-sama dulu, di Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama, sampai dengan yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat pertama, sampai dengan yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan, oh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, kita akan beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah, di dalam pengharapan, akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu, menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah, telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Rukudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan di sini, karena kita dibenarkan oleh iman, dikatakan, dan kita dari iman kita, beroleh masuk, beroleh masuk ke dalam, jalan kasih kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia, kita punya pengharapan, akan kemuliaan Allah. Akan penggenapan janji Tuhan. Akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, dan sediakan untuk kita. Oleh karena iman. Jadi orang yang percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan, harus siap berubah. Harus siap berubah. Kalau kita gak mau berubah, repot. Katanya punya iman. Nah, punya iman, punya jalan masuk ke dalam kasih karunia. Dari kasih karunia, kita punya yang namanya pengharapan, dan pengharapan kita, pengharapan akan apa? Akan penggenapan janji Tuhan, atau kemuliaan yang Tuhan sediakan. Nah, masalahnya itu gak sesederhana, dari iman, kasih karunia, terus kita punya pengharapan, terus kita punya, kita punya kemuliaan, atau penggenapan janji Tuhan. Nah, fase demi fase, kita perlu menjalannya, dan kita perlu sadarakan hal itu. Ada amin. Nah, masalahnya begini, kalau kita tahu dari iman, kita punya jalan masuk ke dalam kasih karunia, dari kasih karunia, kita masuk ke dalam, yang namanya adalah punya pengharapan, sehingga kita bisa melihat pengenapan janji Tuhan. The problem dan perjalanan dari iman, kepada kemuliaan, jalannya itu memerlukan di sini adalah apa? Kesengsaraan. Artinya apa? Tidak enak. Jadi orang mau berubah, itu sulit sekali. Suruh berubah, sulit sekali. Disuruh berubah, sulit banget. Memang harus menyalipkan daging keinginan. Harus ini dan harus itu. Tidak apa-apa. Tapi jalannya ada, ada sengsara dulu. Habis sengsara, terus kita lakukan, memang tidak gampang, kayak orang lagi mau fitness pertama kali. Angkat beban gitu ya. Wah, biasanya rebahan, dibandingkan suruh olahraga fitness, angkat beban. Atau kita kardio lari misalnya gitu. Rasanya capek. Apalagi setelah kita, setelah kita ini, walk out. Setelah kita walk out, capek banget setelah itu. Besoknya untuk mulai lagi. Aduh harus lagi ya. Akhirnya satu kali udah cukup. Udahlah. kita perlu yang namanya ketekunan. Kesengsaraan ketekunan. Ketekunan tahan uji. Dikatakan demikian. Nah, tahan uji baru punya yang namanya pengharapan. Dan pengharapan, tidak mengecewakan karena kasih Tuhan dicurangkan dalam hati kita. Nah, perhatikan ini hari ini, our gears. Ternyata untuk kita ini, masuk ke dalam perubahan. kita harus punya yang namanya bukan hanya iman. Tetapi kita juga harus punya yang namanya pengharapan. Kalau kita gak punya pengharapan apa-apa, gak mungkin ada berubah apa, gak mungkin. Kalau kita gak punya pengharapan, gak mungkin ada perubahan. Roma 8 ayat 21 ngomong demikian. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ingat, dalam pengharapan, kita ini dimerdekakan. Dari apa? Dari perbudakan kebinasaan. Jadi kita ini gak terus ada di dalam pola pikir yang salah. Dan terus aja. Selama kita punya pengharapan. Kalau gak, gak bisa. Mari kita lihat. Kita mau belajar dari kisah dua orang murid yang bercakap-cakap di dalam perjalanan ke Emmaus. Ini kisah setelah Tuhan Yesus mati dan disalipkan. Disalipkan dan mati. Ini kisah setelah murid-murid yang biasa ketemu sama Tuhan, jumpa sama Tuhan, ngobrol sana-sini, dimuridkan, tiba-tiba mereka harus ngalami perubahan. Berubah semuanya. Kisah ini cukup menarik. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Ayat ini cukup panjang. Jadi coba kita akan sama-sama merenungkan ayat ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan lihat bersama-sama. Ayat 13 pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka apakah yang aku percakapkan sementara kamu berjalan. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Cleopas menjawabnya adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. katanya kepada mereka apakah itu jawab mereka apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret. Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan yang telah dikatakan para nabi bukankah Mesias dan Sederita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu mereka berbuat lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya bohongan gitu ya aku tak terus aja di ini gak ya Yesus gitu nguci murid-muridnya tetapi mereka sangat mendesanya katanya tinggal bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap berkat lalu mencang-mencangannya dan memberikannya kepada mereka ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka sampai situ dulu lucu ya kita ini kadangkala tahu ya di dalam perubahan-perubahan yang terjadi bisa menceritakan hal itu dengan sangat detail ini begini ini begini ini begini ini begini tetapi orang ini gak sadar bahwa dirinya itu ada di dalam perubahan kita bisa dengan detail kita bisa ngomong ada ini ada ini cerita dua murid itu bisa ngomong tahu banyak tentang segala sesuatu tapi dirinya gak mau berubah lucu banget melenungkan firman Tuhan ini itu kok padahal Yesus sudah ngomong secara jelas dan dia bisa menjelaskan dengan gamblang tetapi dia gak masuk disana oh perubahan terjadi tapi dia coba oh oke oke perubahan terjadi begini loh setelah itu dia gak ngapa-ngapain hati mereka tetap sama padahal dia itu Yesus yang kami harapkan untuk menyelamatkan kami loh hati mereka tetap sama kok bisa ya gitu ya kok bisa di tengah-tengah perubahan itu kita gak bisa menangkap perubahan kenapa ya kita jadi orang yang pintar mengetahui segala sesuatu tapi gak tanggap di dalam segala sesuatu orang yang begini gak mungkin masuk dalam perubahan dia hanya tahu tentang perubahan ada amin ada amin gak gampang kita tahu tentang perubahan belum tentu kita bisa ngalami perubahan so ayat ini ngajarin apa tentang kita gimana cara kita gak buka gak hanya tahu tentang perubahan tapi kita juga ada di dalam perubahan itu dan sadar sometimes kita gak ngerti gimana caranya adalah milikilah pengharapan caranya gimana tulis ini yang pertama kenalah pribadi Yesus karena Yesus adalah agen perubahan kenalah pribadi Yesus gak bisa kita ngomong tentang perubahan ini dan itu terus kita gak kenal siapa yang membuat perubahan banyak orang hanya bisa berkata tentang segala sesuatu yang berubah tapi hatinya gak bisa ikut berubah karena tidak ada Yesus di dalam hatinya Efesus 1 ayat yang ke 15 sampai dengan yang ke 23 Efesus pasal yang pertama ayat yang ke 15 sampai dengan yang ke 23 karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus tentang kasihmu terhadap semua orang kudus aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu ingat kepada kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Krisus yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kemenuhan dia yang memenuhi segala semua dan segala sesuatu perhatikan disini waktu kita bisa mengerti hari ini ayat ini ngomong Paulus ngomong sama jemaat di Efesus aku dengar tentang imanmu aku dengar tentang kasihmu aku gak mengucap syukur aku gak berhenti mengucap syukur akan engkau aku minta supaya kamu diberikan roh hikmat untuk mengenal dia dengan benar ternyata gitu ya ternyata iman kita saja kita punya iman percaya sama Tuhan oke yes betul kamu diselamatkan tapi lebih setelah kamu percaya kamu harus kenal dia supaya segala sesuatu kalau kamu mengenal Tuhan kamu dapat lebih jauh lebih percaya lagi kita ngerti ada roh kudus waktu kita percaya Yesus roh kudus ada di dalam hati kita yang membuat hati kita bisa percaya sama Tuhan tapi untuk kita menaruh hidup kita kepada Tuhan semakin lama semakin kenal semakin lebih percaya semakin lebih lama kenal Tuhan harusnya semakin lebih percaya sama Tuhan karena pengenalan itu akan membuat kita mudah untuk percaya sesuatu kalau saya gak kenal orang saya gak mungkin kasih anak saya tolong jagain anak saya gak mau saya ini anak yang saya cintai ini anak yang saya cintai anak yang saya ibaratnya besarin dan saya nanti nanti saya hidupin ke orang yang saya gak kenal tolong jagain yang no 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 my precious saya gak akan mudah mempercayakan sorry to say tapi saya mau begini tapi kalau waktu saya percaya sama orang hal yang berharga pun saya bisa percayakan sama orang itu hal yang berharga saya bisa percayakan sama orang itu tapi waktu saya gak kenal orangnya untuk percaya oh ya orang ini baik orang gitu oh ya baik ya puji Tuhan tapi saya bilang bukan saya gak gak percaya perkataan orang lain enggak saya belum kenal orang itu sehingga percaya saya itu masih tipis tapi kalau saya kenal orangnya percaya jadi lebih mantep paham maksudnya kalau kita cuma kenal Tuhan hanya separoh atau kulitan saja kita gak mungkin bisa lebih percaya sama Tuhan dikit-dikit mundur dari Tuhan dikit-dikit mendukakan roh kudus karena gak kenal saya adalah orang yang gak seneng saya ini adalah orang yang gak seneng kalau orang itu ngomong pelin-pelan A, B, Z, A, Z, B muka dua paling gak seneng dan orang ini gak bisa dekat sama saya bukan karena saya gak mau dekat tetapi memang gak bisa dekat karena ya beda jalannya dan saya gak bisa dekat orang-orang begitu karena apa waktu dia ngomong gini oh iya iya ya sudah aku tahu orangnya begini tapi gak bisa klik banget karena apa orangnya gak bisa dipercaya meliput kanan meliput kiri semuanya aduh rasanya capek deh dan saya ngerti oh gak boleh begini harus berusaha untuk berubah gimana cara kenali orangnya kenali orangnya biar kita bisa taruh lebih percaya semakin lama kita kenal Tuhan seharusnya kita jadi semakin lebih mudah untuk percaya ada amin masalahnya pengenalan kita hanya sebatas pengetahuan kita pengenalan kita hanya sebatas pengetahuan tahu sih Yesus mati tahu Yesus baik tahu Yesus akan pakai kita tahu Yesus punya kuasa tahu Yesus akan kita begitu tahu bahwa rencana tidak ada yang pernah gagal tahu bahwa ada penyertaan Tuhan dia adalah Allah yang Immanuel dia Alpha dan Omega tahu Yesus adalah Hakim yang adil tahu dia adalah penyelamat tapi kita hanya tahu seperti dua murid ini bisa ngomong ABCD ABCD aku bisa ngomong begini apakah kamu cuma satu-satunya orang yang ada di sini apakah kamu apakah kamu ini adalah orang yang satu-satunya di sini Yesus itu lucu dengerin itu sama geli tahu gak Yesus mati di Jerusalem ya kan orang ini cerita tentang percaya sama Yesus kenal Yesus tetapi yang mereka lakukan bukan kalau dia denger ini perempuan-perempuan datang ke kubur perempuan datang ke kubur terus dari kubur itu kosong dan katanya dia hidup tapi gak dia menemukan seharusnya kalau orang itu adalah orang yang percaya dan dia kenal Yesus dia gak tinggalkan Yerusalem dia gak tinggalkan Yerusalem dia justru ada di Yerusalem ini 7 mil jauhnya ke Emmaus ciri-cirinya orang yang hanya kenal Yesus itu hanya pengetahuan waktu tahu sesuatu ada sesuatu yang Tuhan lagi kerjakan dia gak mau terlibat disana tetapi dia cuma ngomong oke aku tahu Yesus begini semuanya kilopas dan apa semuanya ngomong tapi menjauh dari Yerusalem berapa banyak kita yang ngomong katanya kenal Yesus tapi waktu ada sesuatu kita apal gak ada di tempatnya tapi kita berjalannya menjauh dari sana gak ada di Yerusalem tetapi adanya lari ke Emmaus bersyukur Tuhan itu selalu panggil kita kembali bersyukur kalau kita hari ini ada di tempat ini oh iya Yesus cari orang itu kenapa dari Yerusalem kenapa Yesus gak ngomong langsung sama murid-muridnya dia jalan cuma hanya mau nyusul dua orang ini si Cleopas ini dan dia ngomong come on lah you must know me lah know no one kita harus saling kenal kamu kenal aku tapi selaput menutupi mereka karena apa mereka cuma hanya pengen pengenalan Yesus cuma hanya di dalam pengetahuan bukan dengan pengalaman pribadi kisah ini menyadarkan saya ternyata banyak orang bisa ngomong tentang perubahan tapi tidak mau berubah sehingga orang itu hanya jago ngomong ngarahkan tetapi gak bisa ngapa-ngapain mengandai sang ngapa-ngapain maaf percara Tuhan dalam hidupannya banyak yang gilai karena begitu palah dia berjalan ke Emmaus banyak orang bisa melihat Yesus mengadakan mujizat tapi mengenal siapa Yesus tahu tentang Yesus dan mengenal Yesus adalah sesuatu yang berbeda tahu tentang Yesus dan mengenal Yesus adalah sesuatu yang berbeda jadilah anak-anak muda yang bukan hanya tahu tentang Yesus bukan hanya ke gereja tapi setiap kali ke gereja kita ini pengen kenal Tuhan kita katakan amin wow berikutnya apa kalau yang pertama kita harus kenal Yesus kita masuk ke dalam perubahan yang kedua adalah fokuslah kepada janji Tuhan bukan keadaan fokuslah kepada janji Tuhan bukan keadaan fokuslah kepada janji Tuhan bukan keadaan lukas 24 berkata demikian lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab dan segala kitab nabi-nabi dicelasin kenapa ya Yesus kalau mau membukain sesuatu itu selalu lewat firman dulu jelasin tentang Taurat bahkan Tauratnya adalah dari zaman Musa firman itu gak bisa ngomong oh hikmatnya begini loh kamu gak boleh begini udah cukup dengan hikmatnya back to the bible supaya kita mau kenal Tuhan bukan dengan hikmat quick pinter ya khotbahnya jago ya bukan itu mau kenal Yesus gak perlu jago khotbah gak perlu dengerin orang-orang yang berkhotbah hebat-hebat cukup baca firman kalau kita jauh dari firman kita gak bisa kenal Yesus anda bisa kenal Yesus disini ada pengkotbah ngomong bla 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 ada pendeta ngomong begini wow gitu ya pulang gak ada pengenalan disini mau tiktokkan lah siapapun lah pastor philip lah pastor bernard lah atau pastor-pastor yang lain yang on tiktok trending gitu itu hanya membantu kita sedikit hanya membantu kalau kita mau kenal Yesus baca firman makanya Yesus sebelum membukakan mata dua murci keleopas dan temannya ini dia jelaskan tentang apa kita para nabi dan taurat ceritakan terus ceritakan terus ini loh gini ngomong gitu ya semua dari kitab suci kitab musa dan segala nabi-nabi kitab nabi-nabi jelasin semua murid-murid merasa kecil hati karena apa sebetulnya karena mereka mengira bahwa Yesus adalah nabi yang hebat yang akan menebus Israel bagi kedua murid ini Yesus adalah sarana untuk mencapai mencapai tujuan Yesus cuma alat saja kendaraan saja untuk ke sana bukan menjadi tujuannya fokuslah kepada janji Tuhan bukan keadaan banyak orang menjadikan Yesus sebagai alat transportasi saja aku kenal Yesus supaya aku diberkati aku kenal Yesus supaya aku dapat uang jajan aku kenal Yesus supaya aku dapat pasangan hidup aku kenal Yesus supaya aku begini mereka menjadikan Yesus sebagai alih-alih hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka bukan mengenal kalau kita hanya menjadikan Yesus hanya sebagai sarana doang kita gak mau kenal Yesus sesungguhnya makanya kita gak bisa kenal Tuhan dengan baik kita gak bisa fokus pada janji Tuhan apalagi disana karena kita cuma hanya jadikan sarannya doang atau kita mau kenal Yesus karena kita pengen mengharapkan mujizat kita kenal Yesus supaya keluarga kita diberkati dan dipulihkan salah gak enggak tapi hanya jadikan Yesus fokusnya hanya Yesus saja sisanya yang lain itu biarkan bonus dan Tuhan tahu kapan waktunya untuk memulihkan keluarga kita boleh gak kita ngomong boleh banget boleh gak kita minta Tuhan berkati aku Tuhan pulihkan aku Tuhan sembuhkan aku Tuhan pulihkan keluarga aku Tuhan ini berkati aku boleh gak boleh fokuslah di sana kalau fokuslah kalau kita fokus hanya di sana kita gak bisa ngerti apa-apa kita gak bisa kita gak bisa kenal Tuhan karena kita salah tujuan lucu sekali Lukas 24 21 Cleopas ngomong gini dan temannya ngomong demikian padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dia yang dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel tapi sementara itu sudah telah lewat tiga hari sejak semuanya terjadi ternyata gak ngalami apa-apa udah denger sesuatu Yesus akan bangkit tapi mereka juga gak ngerti karena hanya fokus kepada sekitarnya saja fokusnya kepada apa sekitar situasi kalau kita hanya fokus sama situasi kita gak pernah lihat siapa Yesusnya dua orang muridnya yang berputar-putar disana karena fokus kita berbeda fokus kita salah fokuslah kepada janji Tuhan bukan kepada situasi dan keadaan seberat apapun keadaannya sesulit apapun seenggak ada harapan pun bacalah firman Tuhan itu yang akan membuat kita tenang karena apa karena disitulah ada terletak janji Tuhan dia gak tinggalkan kita ada amin yang ketiga gimana cara kita untuk kita ada di dalam perubahan yang pertama mengenal Yesus yang kedua fokuslah kepada janjinya Tuhan bukan kepada situasi yang ketiga adalah bangunlah iman kita karena iman itu selalu membawa kepada iman iman selalu akan membawa kita kepada iman dari iman kepada iman selalu membawa kita terus bertumbuh selalu bertumbuh bangun iman kita bukan hanya nunggu hari minggu atau hari CG tapi bangunlah iman kita di setiap saat Yesus pasal ayat yang ke 20 kas 24 ayat 25 ngomong demikian lalu ia berkata kepada mereka sudah diomongin kan tentang semua kitab-kitab para nabi dan semua taurat semuanya diomongin sampai tidak mudeng sampai Yesus ngomong demikian lalu ia berkata kepada mereka hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi kok kamu sudah diceritakan kok pala lamban banget tidak percaya segala sesuatu alkitab mengatakan bahwa ketika dua murid itu berjalan bersama Yesus dia menjemnikan mata mereka dari melihatnya untuk sementara waktu diputahkan dulu ini ini karena lebih penting bagi mereka untuk melihat dia di dalam firman daripada melihat dia secara langsung lebih penting karena sebentar lagi Yesus naik ke surga murid-murid tidak akan lihat lagi lebih penting sampai diomongin eh ayo kita bisa lihat disitu iman itu bisa membuat kita melangkah dan memiliki pengharapan sekalipun kita belum bisa melihatnya iman itu membuat kita melangkah dan memiliki pengharapan sekalipun kita belum bisa melihatnya faktor dari iman adalah ini kadangkala Yesus itu menguji iman seseorang benar gak sih ke gereja itu untuk cari aku benar gak sih doa itu untuk aku atau untuk kebutuhan seolah-olah Yesus tahu sedahan tapi Yesus berjalan seolah-olah akan meninggalkan mereka sehingga kedua muridnya mendesaknya dan berkata tinggallah bersama dengan kami waktu mereka menginginkan pribadi Yesus disanalah Yesus membuka mata mereka tapi mendesak mungkin kita ngomong mendesak itu kayak mendesak mendesak gitu loh maksa-maksa Yesus mungkin kata-katanya kurang terlalu gitu saya lebih seneng bahasa Inggrisnya adalah ngomong gini urge him strongly dia tuh ngomong harus kalau gak harus gak bisa aku mau yang ini terus mendesak gimana cara kita bisa membangun iman adalah dengan kerinduan bukan hanya berbicara kerinduan aku rindu gitu bukan tapi benar-benar rindu aku benar-benar rindu kalau enggak gak bisa deh membangun iman butuh kerinduan membangun iman itu butuh kerinduan bukan bukan cuma ya kapan sih selesainya ini khotbah kapan sih ini waduh ini waktu ini gak bisa really kita terkotak-kotak dengan itu sehingga kita gak bisa kenal Tuhan kita terkotak-kotak sehingga kita tuh ngomong waduh kapan ya ini kapan ya kita disini waduh gimana ini gimana ini sudah lah orang yang rindu itu dia gak fokus di hal-hal yang lain dia semua rindu Tuhan semua itu aku pengen Tuhan saja gak ada yang lain dan butuh bener-bener kalau gak gak bisa hari-hari ini saya rasa yang waktu cepat sekali ada ini ada ini ada ini kesini kesana kesini kota ini ke kota itu kesini kesini Tuhan percayakan lebih banyak perkara dan terus ketemu dengan orang-orang yang bukan orang-orang yang sembarangan maksudnya ada orang-orang tinggi dan ketemu ngobrol dan itu rasanya waktu cepat banget terus saya heran gitu ya ini ini harus ini terus persiapannya mau gimana ini gimana rasanya tuh aduh biaya caranya pepet banget saya sama bilang gini Tuhan aku pengen kenal kau ajar aku kenal Tuhan aja aku gak ngerti aku memang orang yang terbatas aku orang yang terbatas aku ini orang yang gak jago-jago amat tapi ajar aku kenal saya ke Tegal ada CT di Tegal ada Rindu Skrija di Tegal ada teman-teman yang di Tegal punya keluarga punya apa kontakan ke saya nanti saya sambungkan ke GMS yang ada di Tegal saya ngomong gitu ya waktu saya ngomong demikian sama Tegal saya cuma ngomongnya sederhana saya cuma bilang gini Tegal ini pertama kali saya dateng saya gak kenal bahkan orang-orang baru semua pro-em-pro-em kumpul semua gitu kalian juga baru kenal saya kan iya saya bilang begini I love you Tegal mereka nangis koning time semua mereka nangis saya berdoa tau gak Tuhan punya rencana yang besar buat Tegal anda denger itu kan biasa ya ya biasa kan tapi buat mereka waktu mereka denger itu mereka senang di zaman Tuhan saya cuma berdoa dan tak tumpangi tangan kita doa ya saya bilang titip Tegal kasih Tegal dalam nama mereka nangis jangan nyerah dengan kota ini saya tumpangi tangan satu-satu mereka ke kudus udah siapin firman nih malam-malam besoknya malam-malam sehari sebelum ke kudus tiba-tiba gitu ya itu pulang dari Tegal saya udah siap firmannya yes besok sampaikan ini-ini sudah mantep sekali malam-malam itu Tuhan ngomong sampaikan firman yang lain saya bilang oh ya berubah semua terus saya cari laptop laptop saya ketinggalan di mobil di mobil yang satunya lagi punya mobil banyak tapi waktu itu pakai mobilnya jemaat yang lain gitu maksudnya dan dibawa udah ke kota yang lain juga wah saya bingung laptopnya dimana ya sudah lah masih ada handphone udahlah saya renungkan firman Tuhan ngomong apa tak renungkan saya ngomong demikian di kudus kudus sama halnya I love you kudus ini pertama kali saya datang mereka sudah wah anggis udah gitu saya bilang ada orang penyusup disini tau yang coba menggagalkan kegerakan kita di kudus saya altar call semua bla 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 altar call maju semua ada seorang bapak-bapak terakhir muncul pakai topi maskeran datang mereka didoakan kesembuhan tangannya gak bisa bergerak ternyata dia dukun saya tengking dalam nama Yesus dalam nama Yesus kok gak bisa waktu saya doakan dia orang ini basah roh popo tak lihat ini juga sembahyang popi ye gitu udah tak doain gini kok saya bilang Tuhan aku minta kenal hatimu show your miracle aku kenapa ingin kenal Tuhan sempet doakan udah gak bisa gerak nih finalnya bisa gerak begini sudah seneng semua nih yes yes terus doakan lama sekali hampir 20 menitan lebih sampai keringatan gitu pak tunggu saja disana setelah setelah ibadah saya kesana lagi terus doakan singkat cerita saya bilang bapak mempercayai Yesus gak udah kenal Yesus belum mempercayai Yesus gak nah kalau gak mau kenal Yesus gak mau percaya Yesus ngapain mau didoain dalam nama Yesus kalau gak mau kenal Yesus kalau gak mau percaya Yesus ngapain datang sama Yesus tak bilang gitu saya pengen sembuh saya bilang kita doa sekali lagi ya pak karena bapak gak percaya bukan saya gak bisa nyembuhin soalnya saya gak bisa nyembuhin saya cuma yang bisa nyembuhin bapak cuma Tuhan Yesus kalau bapak gak mau pergi ke dokter kalau dokter itu yang bisa nyembuhkan bapak gak mau kesana gak mau percaya ya gak mungkin ngalami apa-apa Yesus mak oh saya bilang ini langsung saya selalu nyanyi saya keingetan lagu gitu ya lagunya lupa sebentar lagunya lupa saya ngomong apa ya oh ini lagunya ini saya selalu nyanyi wah gitu kan saya selalu nyanyi tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja tiada yang mustahil saya berdoa gitu semua langsung rumul kita doain sama-sama gitu terus kita bilang dalam nama Yesus aku minta bukakan celikan aku minta roh kudus saja datang ke hati ini bapak ini karena roh kudus yang bisa mengisapkan manusia akan berdosa dalam nama Yesus matrekan selesai pak gimana pak saya bilang sudah Tuhan mungkin orang pengen lihat saya pengen tunjukkan supaya ada kesembuhan apa ya sudah lumayan lah separuh jalan ya toh tapi saya bilang Tuhan kenapa ya saya itu rasa gitu pulang saya bilang gini sama kompeni yang saya orang Semarang saya berkata gini kalau gitu saya sedih sedihnya apa berarti aku kurang doa aku kurang doa saya bilang Tuhan aku kurang doa aku kurang kenal Tuhan saya berkata berkati bapak itu seluruh pulang saya bilang sama anaknya doakan bapak ya terus ya terus doakan aduh aku kurang doa mungkin orang gak bisa merasakan apa yang saya rasakan pasal Filip pernah ngomong gini taruh orang di depan saya dalam sepuluh menit aku gak bisa rubahkan berarti jam doa aku tak tambah lagi satu jam saya lupa berapa jam aku nih Tuhan sedang kita sibuk cuma hanya ngomong Yesus kita sibuk ngomong tentang Yesus Yesus begini Yesus begini Yesus begini banyak orang bisa ngomong tentang Yesus tapi gak punya hubungan pribadi dengan Yesus sering kali waktu saya denger ke sana sini dan saya cuma bilang sedih adekan kau kenal siapa Yesus anda gak akan anda gak akan mikirkan hal yang remeh temeh mau berapa mau berapa mau berapa jam pun kayak iu tikus jatuh Yesus kotbah Yesus Paulus kotbah jatuh bro dibangkitkan lagi sudahlah kenalah Yesus aja only Jesus saya berapa aku mentah aku mentah aku mentah Tuhan kalau ada orang yang ini ada orang yang itu aku cuma mentah satu hal ini perkara ini Tuhan bahwa kami kenal Yesus sudah itu aja kami mau menangkap perubahan generasi beda generasi but no matter I just want Yesus satu orang I just want Yesus do you want Yesus atau aku cari kotbah do you want Yesus I want Jesus I want Jesus saya berkata Tuhan oh rapi aku aku terbatas sekali gak ngerti apa-apa jauh Tuhan jauh tapi aku minta hari ini kecurahkan pengenalan akan Tuhan tercurah ya Tuhan atas setiap kami biar kami gak gagal paham sama Tuhan really aku gak pedulikan yang lain Tuhan kalau kau mau bawa aku pergi ya bawa aku pergi hallelujah embrace the change kenal Yesus fokus kepada janji Tuhan bukan situasi bangun iman bangun iman butuh kerinduan bukan cuma hanya datang ke gereja anda datang ke gereja puji Tuhan tapi anda datang dengan kerinduan datang dengan kerinduan gak usah pedulikan kanan kiri bawa dirimu aja aku bawa diriku Tuhan kepada terima kasih Terima kasih.